Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku mau bahas Skincare routine update aku Di tahun 2020 Dan skincare routine selama aku Hamil dan menyusui So, buat kalian yang penasaran, apa aja sih Skincare yang aku pake selama hamil dan Menyusui, just keep on watching this video Oke guys, jadi untuk ibu hamil Ada Skincare yang memang kandungannya Gak boleh dipake untuk ibu hamil Dan ibu menyusui Jadi sebelum aku pake skincare, awalnya sih Aku cari-cari gitu Di internet atau di youtube Kandungan apa aja sih yang gak boleh dipake Untuk ibu hamil dan ibu menyusui Nah, akhirnya setelah Udah aku dapetin Kandungan tersebut Jadi ada beberapa yang aku ingat guys Kandungan yang gak boleh dipake Untuk ibu hamil itu salah satunya Salisik asid dan Obat total jerawat Nah, ini tuh bener-bener dihindari banget Nah, untuk kalian yang mau tau Apa aja sih kandungan-kandungannya Nanti aku bakalan cariin guys Dan aku taruh disini Nah, ini tuh beberapa Kandungan yang gak boleh digunakan Selama hamil dan menyusui Karena memang berbahaya banget Untuk janin kita Jadi setelah aku cari referensi Di internet dan di youtube Akhirnya aku memutuskan Untuk beli produknya Wardah Nah, kalian pasti udah tau dong Kalau produk Wardah itu Udah terjual bebas di toko-toko Dan aku beli yang Sea Defense Yang orange gitu Aku beli serum, cream Dan untuk face washnya Aku pake Emina guys Dan itu udah aku cek Satu-satu ingredientnya Dan kandungannya udah free Dan cocok banget Untuk ibu hamil dan ibu misui Akhirnya setelah itu Aku gunakanlah si Wardah tersebut Dan si Emina Nah, jadi aku pake Wardah itu Pas awal-awal hamil Atau 3 semester pertama Aku pake Wardah Tapi memang jarang banget sih Karena Jarang banget pakenya Karena ya mood aku lagi Berantakan gitu Jadi biasalah Kalau ibu hamil kan moodnya Kadang-kadang baik Kadang-kadang nggak gitu ya kan Jadi karena Muka aku masih kusam Pas menggunakan Wardah Tersebut Nggak tau kenapa Mungkin karena Produknya yang nggak cocok Atau karena Aku lagi hamil Bawaan si bayi gitu ya kan Akhirnya aku memutuskan Untuk ganti produk guys Jadi aku Pastri semester Kedua dan ketiga Sampai sekarang Aku menggunakan produk Si AKJ Glow Skin ini Nah, kenapa Aku ganti ke AKJ Glow Skin ini Karena Selain dia itu Aman untuk ibu hamil Dan ibu menyusui Dia juga udah terdaftar Di BPOM guys Jadi di Paket dasar itu Ada Empat Produk gitu guys Aku mau kasih tau kalian Ada empat produk Dan warnanya Ini pink Putih gitu Nah Ini tuh face washnya Ini tuh aku ambil Dari kamar mandi Karena Aku nggak ada Stock disini Oke Aku mulai dari Yang face wash Nah ini tuh face washnya Kayak gini guys Tuh Kayak gini bentukannya Nah ada pumpnya gitu Nah ini tuh packaging Yang Baru Karena yang lama itu Nggak ada pumpnya Jadi kayak dituang gitu Ini tuh lebih praktis banget Dan nggak mudah tumpah Nah untuk face washnya ini Teksturnya Lembut gitu guys Dan ini tuh Less Busa Jadi busanya sedikit Dan cocok banget Dan Perlu kalian tau Kalau busanya sedikit itu Memang bagus banget Untuk kulit guys Untuk wanginya Baunya ini wangi banget Tapi nggak meningat gitu loh Jadi wanginya Kayak lembut gitu Nah aku pake ini Karena setelah pake ini tuh Muka tuh Pas Pas Dibilas Setelah menggunakan ini Memang nggak keset Dia tuh licin Tapi setelah kering Dia tuh kayak Lembut halus gitu guys Oh iya aku lupa Kalau di Setiap kemasannya ini Ada nomor BPOM nya Nih Aku mau tunjukin ke kalian Dia tuh ada nomor BPOM nya Disini Tuh Oke lanjut guys Setelah itu ada Face toner Nah face toner nya Bentuknya kayak gini Ini tuh Baru guys Jadi ini tuh Belum di aku buka Nah ini tuh face toner nya Nah disini Udah ada Segel nya guys Tuh Kayak gini Jadi ini tuh Memang bener-bener Aman banget Nah untuk face toner nya Bentukannya ini tuh Semprot Dan ini Packaging yang Baru Nah untuk packaging yang lama Itu kayak tuang gitu Nah ini lebih praktis Jadi tinggal disemprotin aja Kemuka Udah Kalau misalkan aku Dari luar Aku biasanya Menggunakan Pakai karpas Karena bisa Mengangkat kotoran-kotoran Atau debu-debu yang Menipel di muka gitu Tapi kalau misalkan Aku di rumah aja Aku tinggal Semprotin aja guys Nah tergantung dari kalian sih Kalau misalkan kalian Menggunakan tongener itu Enaknya di Menggunakan kapas Atau langsung disemprot Atau langsung Ditepuk-tepuk aja Komen di kolom komentar ya Lanjut Yang kedua Yaitu Day cream Nah ini dia guys Day cream nya Tuh Disini tuh Ada Nomor back pom nya juga Nah yang aku suka Dari day cream ini Ini tuh teksturnya Kayak foundation gitu guys Jadi sekaligus Dia itu sebagai Alas bedak gitu loh Jadi memang bener-bener Bagus deh Menurut aku Dan dia Teksturnya juga Nggak bikin Depur Dan mudah Dibelayan banget Terus dia cream ini Fungsinya untuk Melindungi kita Dari paparan sinar matahari Debu dan polusi Terus dia juga Bisa melindungi kita Dari blue light loh Apalagi buat kalian Yang suka main gadget Ini tuh cocok banget Karena Ya memang-memang Melindungi gitu guys Terus setelah Di aplikasikan Day cream ini Dia tuh hasilnya Bikin wajah kita Lebih cerah Satu tingkat gitu loh guys Nah dia tuh Teksturnya kayak gini guys Tuh Nah kayak gini Dia tuh kayak Foundation gitu loh Kayak Apa ya BB cream Kayak gitu Nah Jadi Aku bakalan tunjukin Kalian Teksturnya kayak gini Tuh kan Terus dia tuh Mudah di blend banget Kalian bisa Bisa bedain kan Tuh Dia tuh Lebih cerah gitu loh guys Tuh 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 kan Mantap banget Dan dia tuh Memberikan efek Yang glowing Nah Dan dia tuh Gak depul banget guys Langsung nyerep gitu loh Tapi Memang kesannya Kayak ada Minyak-minyaknya gitu Tapi aku akalin Kalau setelah Menggunakan day cream ini Aku pake Rose powder guys Tuh Kalian bisa bedain kan Dia tuh Lebih cerah Efeknya Setelah menggunakan Day creamnya Tuh Jadi That's why I love this Oke lanjut Yang Ke Produk yang selanjutnya Yaitu Glow Up Glow Wetening Night Cream Jadi Night Creamnya guys Ini udah ada Nomor Bepomnya Ada segelnya juga Untuk night creamnya Dia tuh Kayak gini guys Nah Kayak kuning gini Tuh Dia Bentuknya Gak cair Tapi Gak tantau juga sih Dia warnanya kuning Dan Coba Aku liat Dia tuh Cepet meresap sih Kalau night cream Kayak gini guys Kalau aku Blend Dia tuh Mudah Diblend juga Tuh Udah deh Oke guys Jadi Itu aja sih Sebenernya Dan Komen di kolom komentar ya Kalau misalkan Kalian punya geluhan Masalah kulit Aku bisa Cari solusinya Karena di AKG Geloskin ini Ada 5 paket Sesuai kebutuhan Masalah kulit kalian Kayak gitu Nah sekarang Aku mau jelasin Apa aja sih Paket-paket Dari AKG Glow Skin ini Oke guys Jadi paket-paket Di AKG Glow Skin ini Untuk tipe yang Ini Yang pink Jadi untuk tipe yang pink ini Ada 5 paket Yang pertama Paket basic Nah paket basic ini Paket dasar banget Dan bisa dipakai Untuk semua jenis kulit Dan manfaatnya ini Hanya Mencerahkan Menutrisi Dan membuat wajah Tepat glowing guys Jadi buat kalian yang Udah putih Dan gak mau Menambah Kecerahan wajah kalian Kalian bisa pake Yang paket basic ini Apalagi buat kalian yang cuma Mempunyai masalah kulit kusam Kalian bisa pake Paket Yang basic ini guys Selanjutnya Ada paket Snow White Nah paket Snow White ini Terdiri dari 5 produk Yaitu Face All Wash Face Toner Ada Day cream Night cream Dan Suiting gel Nah Jadi untuk Paket Snow White ini Dihuskan untuk kalian yang punya Muka sensitif Muka rusak Akibat pemakaian produk Yang gak aman Muka mengelupas Muka iritasi Muka kering Dan Muka Beruntusan Atau jerawatan Nah disini Aku mau kasih tau kalian Beruntusan Dan jerawatan ini Yang biasa aja ya guys Karena untuk jerawat Yang parah Dan lain sebagainya Itu ada paket-paket Tentu Kayak gitu Nah Buat kalian yang punya Keluhan seperti itu Kalian bisa langsung Pake Pake Snow White ini Atau bisa langsung Konsultasi dulu ya guys Oke lanjut Yang Ketiga Yaitu Paket Pink Booster Nah paket Pink Booster ini Juga terdiri dari 5 produk Yang pertama Ada Face Wash Face Toner Day cream Night cream Dan Pink Booster Gel Nah Untuk Pink Booster Gel ini Jadi khususkan Untuk kalian yang punya Kulit berminyak Tapi gak berjerawat Atau kemerahan ya Karena untuk Yang berjerawat Atau kemerahan Kalian bisa langsung Ke Snow White Jadi untuk kalian Yang punya kulit berminyak Dan mempunyai Flag hitam Bukas jerawat Kalian bisa pake Pink Booster ini Karena manfaatnya Yaitu Mencerahkan 2 kali lipat Nah buat kalian Yang susah banget Putih Kalian bisa pake Pink Booster ini Karena mencerahkan 2 kali lipat Terus dia juga Mengecilkan Pori-pori Menyamarkan Bekah jerawat Menghilangkan Flag hitam Dan pastinya Membuat Muka Tanpa Glowing Oke tenang saja Guys Untuk dipake Akaji Glow Skinny Ini Semua produknya Itu bisa Membuat wajah Keadaan Cerah Dan glowing Serta Menutrisi Gitu Oke lanjut Sekarang Paket Extra White Nah paket Extra White Ini juga terdiri Dari 5 produk Ada Face Wash Face Toner Ada Day Cream Dan Night Cream Ada juga Serum Extra White Nah paket Extra White Ini yang best seller Banget Wah karena Dia tuh Bisa mencerahkan 2 kali lipat Mengecilkan Pori-pori Menyamarkan Flag hitam Menghilangkan Bekas jerawat Glowing Dan ada Anti-agingnya Juga loh guys Nah Untuk paket Extra White Ini dihususkan Untuk kalian yang punya Kulit kering Ataupun normal Tapi tidak Untuk yang berjerawat Karena untuk yang berjerawat Ada paketnya tersendiri Jadi Sebelum kalian Order Kalian bisa Konsultasi dulu guys Oke lanjut Yang terakhir Yaitu paket Acne Booster Nah untuk Acne Booster Ini Kalian udah pasti Tahu dong Untuk Acne Booster Ini dihususkan Untuk kalian yang punya Masalah kulit Berjerawat Gak Hilang-hilang Gitu ya kan Jerawat meradang Front Breakout Dan pokoknya Yang parah-parah banget Itu kalian bisa Pakai Si Acne Booster Ini Karena Acne Booster Ini bisa Menghilangkan Semua masalah Jerawat Jenis jerawat Apapun Nah untuk Serum Acne Booster Ini hanya Ditotolin Ke jerawatnya Aja ya guys Bukan ke seluruh Muka Kecuali jerawatnya Semuka bisa Dipakai Ke seluruh Muka Nah untuk Paket Acne Booster Ini ada 5 produk Ada Face Face Doner Ada Serum Acne Booster Nah jadi Aku mau kasih tau kalian Sebenernya Untuk Face Wash Face Toner Dekrim Dekrim Itu sama Di setiap paketnya Yang membedakan Itu cuma Serumnya aja Guys Oke Mungkin itu aja sih Sebenernya paket-paket Yang tipe P Kemasan yang ini Ada 5 Cuma Dan sekarang Aku mau jelasin Paket yang Hitam ini Jadi ini tuh Paket Keluaran terbaru Dari AKJ Glow Skin Dan Dia harganya Memang Lebih jauh Terjangkau Dari paket-paket Yang pink ini Tapi memang Perlumulanya Lebih bagus Yang pink Ini bedanya Cuma Rendah Whiteningnya Guys Nah Keluar kalian Atau cowok-cowok Gitu ya kan Biasanya Kalau cowok-cowok Gak suka yang Putih-putih Banyak Gitu ya kan Bisa pake yang ini Nah aku mau tunjukin Kalian Dalamnya itu Kayak apa Nah untuk paket Glow Up ini Jadi ini tuh Paket Glow Up guys Nah untuk paket Glow Up ini Ada 4 produk Itu Ada Face Wash Nah kemesannya Kayak gini Dia tuh lebih tipis Kayaknya Lebih transparan Kelihatan banget Gitu Isi dalemnya Ini tuh ada Face Wash Ada Face Toner Ada Day Cream Dan ada Night Creamnya Nah Jadi Manfaatnya Untuk paket ini Adalah Dia tuh Bisa mencerahkan Menutrisi Membuat wajah Tampak glowing Dan dia bisa Menyamarkan bekas Jerawat loh guys Nah udah Gitu aja guys Mungkin video ini Bermanfaat buat kalian Comment di kolom komentar ya Kalau kalian punya Masalah kulit Aku bisa Kasih tau kalian Solusinya Gitu ya kan Nah buat kalian yang mau Order paket Akaji Glow Skin ini Bisa pake Sopi Atau bisa langsung Kalian order Di Instagram FaridaFR Underscore AKJ Dan disana udah ada Nomor WA nya guys Kalian bisa langsung Chat aja Nah untuk di Sopi Kalian bisa cari FaridaFR AKJ Nanti aku akan taruh Semuanya di Link Linknya di Description box Nah oke guys Mungkin itu aja Semoga video ini Bermanfaat Karena anakku lagi Rebel banget Jadi Ya mohon maaf ya Sebelumnya Tolong komen di kolom komentar And see you in my next video Bye